Intro Akhirnya Syahrini dan Reino tinggalkan Reino Barak Barang istri Reino Barak jadi serutan netizen Dapur berita artis terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Setelah sekian lama tinggal di Singapura bersama sang suami Reino Barak Syahrini akhirnya meninggalkan negara kota tersebut Momen Syahrini menggunakan pesawat pribadi saat terbang dibagi ke publik Namun yang menjadi perhatian adalah barang bawaan Syahrini Yang sengaja disimpan di tempat duduk jet pribadi tersebut Diketahui penyanyi Syahrini yang cukup lama berada di Singapura bersama Reino Barak Namun kini artis 41 tahun yang akrab di Sapa Inces tersebut Pergi meninggalkan Singapura Bahkan Syahrini juga sempat berhari raya di Singapura Bersama suami tercintanya pengusaha Reino Barak Dari Instagram pribadi Syahrini KKI Syahrini itu Payemer naik pesawat Syahrini menyatakan dirinya meninggalkan Singapura setelah sekian lama ia tinggal di sana By For Now Since Siapo terang Syahrini dalam caption Inces merekam aktivitasnya di dalam pesawat saat take off Termasuk mendokumentasikan kursinya yang penuh oleh barang Inces seperti tas dan topi Tak lupa Inces juga berdoa saat pesawat sudah mulai memacu di landasan Bismillahirrohmanirrohim ujar Syahrini Diketahui Syahrini kini meninggalkan dunia hiburan setelah menikah dengan pengusaha Reino Barak Padahal Inces dikenal sebagai salah satu penyanyi dengan bayaran fantastis di setiap penampilannya Walau tak lagi aktif tampil di layar panggung Kini Syahrini sudah menyendang status Nyonya Reino Barak yang notaben adalah seorang konglomerat muda Kini usai tak lagi aktif bekerja Inces lebih banyak menghabiskan waktunya Dengan bepergian ke luar negeri dan liburan Dengan suaminya tersebut Selain menjadi wujud pengabdian serta setianya pada Reino Barak Lewat unggahan story di akun Instagram pribadinya Inces mengungkap keutamaan mentaati suami Baca juga Hal ini dipaparkan Inces dengan membagikan isi dari sebuah hadis Taati suamimu surga bagimu Ketaatan istri pada suami termasuk sebab yang menjadikan seorang perempuan masuk surga Rasulullah SAW bersabda jika seorang wanita selalu menjaga sholat lima waktu Juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan Serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan benar-benar taat pada suaminya Maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini Masuklah dalam surga dari pintu mana saja yang engkau suka Tak heran hadis inilah yang tampaknya menjadi lendasan Inces lebih memilih Reino Barak ketimbang karirnya Meski terus masih bersinar hingga sekarang Masya Allah ujar Inces Dalam wawancaranya di ulang tahun SCTV Pemilik nama lengkap Rini Fatima Jailani itu mengaku lebih memilih menemani suami dalam perjalanan bisnisnya Menemani perjalanan bisnis suami jawab Syahrini Syahrini pun mengungkapkan jika dalam satu perjalanan bisnis dengan Reino Barak Ia akan mendapat uang saku tiga kali lipat dari honornya saat manggung Karena bakal dapatnya tiga kali lipat dari perform lanjut Syahrini Oh uang sakunya lebih besar tanggap Rafi Ahmad Ia benar kata Syahrini mengakui Uang manggung ya masuk ke uang sendiri Tanda Syahrini Reino Barak dan Syahrini doyan bagikan kemesraan lewat sosmed Jadi tanda pasangan bermasalah Rasanya tak pernah habis membicarakan pasangan Syahrini dan Reino Barak Melalui unggahan-unggahan videonya di media sosial Suami istri itu kini diketahui semakin mesra Dilansir dari 3.id pada unggahan salah satu akun fans terlihat Syahrini dan Reino Saling memeluk mesra Bukannya hanya itu Reino Barak bahkan sempat mencium kening istrinya Momen itu diabadikan lewat video bumerang Bukan hanya itu momen mesra keduanya juga terlihat di video yang lain Nampak Syahrini dan Reino Barak tengah berada di sebuah private jet Dalam video itu mereka juga saling memeluk mesra Layaknya remaja yang dimabuk asmara Namun apakah pasangan yang sering pamer kemesraan berarti adalah pasangan yang sangat bahagia? Bisa jadi pasangan itu sesungguhnya jauh dari bahagia Menurut seorang ahli seksolog Nicky Goldenstein Mengatakan pasangan yang berlebihan berbagi foto bahagia itu Mengompensasi rasa aman atau retakan dalam hubungan mereka Lantas mereka mencari penghiburan dari teman-teman dan pengikut di media sosial Seringkali mereka yang paling sering mengunggah mencari validasi hubungan mereka Dari orang lain di media sosial Kata Goldstein Tombol like dan komen bisa jadi alat pembenaran saat dua orang dalam sebuah hubungan sedang berjuang Tentu saja mengunggah kepura-puraan untuk menutupi masalah bukanlah hal baru Hanya saja masalah itu dilihat dan dibagi ke para pengikut dan teman-teman di media sosial Orang mengambil foto dan mengunggah langsung di Instagram dengan hashtag bikin perut mulas Dapat berarti masalah karena mereka cenderung memperhatikan komen Dan like daripada kehidupan yang dijalani bersama pasangan ini Orang yang fokus pada selfie berdua dengan pasangan dan mendapatkan filter serta hashtag tepat Mereka sebenarnya kehilangan momen Mengapa anda tak mengambil foto karena memori indah dan menjadi memori yang bisa dilihat kembali katanya Pasangan cenderung mengambil foto-foto dan langsung mengunggahnya di dunia maya Kemudian menikmati like serta komen yang muncul daripada menikmati waktu berdua dengan pasangan tambahnya Hashtag dan komen yang memasukkan istilah my boy atau my girl Bisa jadi adalah masalah lebih dalam yang melibatkan ketidakamanan dan sifat posesif Sepertinya ada pernyataan seperti Lihatlah teman-teman, perempuan atau laki-lakinya ini punya saya Ujar Goldstein Kenapa tidak mengunggah foto karena itu adalah momen bahagia atau lucu Atau karena foto itu memang mencerminkan kebahagiaan imbuhnya Namun meski begitu, tak semua postingan kemesraan bisa diartikan sebagai hubungan yang bermasalah